Hubungan Loli dan Fadel Bajideh kembali disorot. Anak artis Nikita Mirzani itu diduga balikan dengan sang tiktokers. Padahal belakangan isu Loli hamil di luar nikah karena Fadel kian memanas. Kini, sahabat Loli, Cindy Claudia mengungkap kesaksiannya. Cindy Claudia membongkar dugaan perselingkuhan Fadel Bajideh hingga luka-luka yang ada di tubuh Loli. Hal itu disampaikan Cindy Claudia dalam pengakuannya kepada tiktoker Yoloine. Aku notice sendiri, aku tanya itu kenapa Loli. Terus dia bilang biasa dia, Fadel, selingkuh lagi. Tapi sayangnya dia, Loli, gak mau ngaku itu dipukuli Fadel, jawab Cindy. Jawaban dari Cindy Claudia itu pun sontak membuat Yoloine tercengang. Loli pun seolah berkelit. Kepada Cindy Claudia, ia mengatakan luka lebam di tubuhnya itu karena terbentur. Dia, Loli, mah bilangnya itu kejedot, kata Cindy. Yoloine yang belum percaya dengan hal itu pun meminta Cindy Claudia menunjukkan bukti. Tak berselang lama, Cindy pun menunjukkan potret luka lebam yang ada di tubuh Loli. Setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh Cindy, Yoloine pun tak mempercayai jika luka itu ada akibat benturan. Sementara itu, di tengah ramainya isu hamil, Loli justru pamer kemesraan dengan Fadel Bajideh. Terbaru, Loli dan Fadel Bajideh terlihat menghabiskan waktu bersama. Bahkan dalam momen tersebut, Loli dan Fadel Bajideh foto berdua. Diketahui bahwa beberapa waktu lalu Fadel telah mengumumkan jalinan cintanya dengan Loli sudah kandas. Namun setelah hubungan keduanya kandas, Loli dan Fadel Bajideh masih terlihat akrab hingga kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!